Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya rekan-rekan dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat malafiat dan tetap jaga persaudaraannya ya Oke kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi atau website di sini aplikasi ya aplikasi yang katanya aplikasi penghasil uang dan ini bernama konsor ya atau yang beralamat di konsor.io ya dan bagaimana mengenai kelanjutan videonya saya sarankan agar kalian simak terus video ini sampai tuntas agar kalian tidak gagal paham dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Dewa Jalanan silahkan kalian tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapat info-info yang akurat ketika channel Dewa Jalanan mengupload video-video baru ya Oke disini kabarnya baru rilis ya mengenai konsor.io ya konsor.io ya dan seperti sebelumnya ya di video saya membahas ek toko ini hampir sangat mirip sekali dengan website atau aplikasi ek toko dan saya klarifikasi terlebih dahulu sejak video ini terbit atau sejak pembahasan di video ini ya aplikasi konsor.io belum ada di playstore ya dan belum juga mempunyai perizinan yang di OJK ya akan tetapi kemungkinan bisa saja mempunyai perizinan di bse.com.info ya dan seperti biasa juga ya sudah saya tegaskan berulang kali setiap perusahaan atau setiap orang bisa mendaftarkan perusahaannya melalui bse.com.info ya dan itu pun tidak dibungut biaya speser pun ya alias gratis dan sistemnya pun hanya online ya jadi jangan kalian jadikan patokan bahwa aplikasi tersebut sudah terdaftar di bse.com.info ya itu belum legal ya karena harus membutuhkan 2L ya legal dan logisnya ya karena sistemnya masih sama manikin ponzi ya hanya kedoknya disini bedanya hanya menambahkan sistem PPOP ya kalian kalian bisa cek sendiri kemungkinan dari teman-teman atau rekan-rekan sudah banyak yang mendatar atau membahas bisa kalian cek sendiri videonya di channel sebelah bedanya disini ada sistem PPOP ya sistem PPOP itu sendiri ada berbagai macam ya dari jenis pulsa ataupun token listrik dan lain-lain ya ataupun di sini ada indomaret alfa ya dan ini ya sangat baru kemungkinan masih cukup terbilang baru karena para leader atau affiliator ini memang sengaja mencari atau merekrut ya sudah mencari atau merekrut para member-member baru ya untuk mereka cerumuskan sedangkan mengenai legalitasnya itu belum ada ya terutama di OJK karena sistemnya seharusnya masuk di OJK ya karena investasi ya jadi sekalipun aplikasi atau website tersebut sudah terdaftar di pse.com.info seperti ektoko ya itu sistemnya belum legal dan logis di OJK ataupun di WPT ya jadi saya sarankan agar rekan-rekan dan teman-teman lebih berhati-hati untuk melakukan deposit ya seperti yang sudah-sudah ya sebelumnya memang seperti gudang game ya gudang game kemarin sudah terdaftar di pse.com.info akan tetapi perizinan di OJK ataupun di AP2LI itu tidak lolos ya dan itu bisa saja scam terjadi ya tanpa adanya pemberitahuan ataupun notifikasi terhadap penggunanya ya jadi lebih baik saya sarankan agar kalian dan teman-teman lebih berhati-hati dan di sini sistem menunya investasi semacam ini ya berkedok mesin eh mesin crypto atau mesin apa ini ya ada banyak sekali dari mulai harga 300.000 sampai yang paling besar itu 50 juta ya dan ketika kalian melakukan pembelian seharga 50 juta yaitu mendapat profit 1,4 persen perhari ya dan pendapatan perhari kalian mendapat 700.000 ya di sini tersedia slot 9994 ya ini hanya untuk kedok atau tipu-tipu agar para member melakukan pembelian eh alat tersebut ya alat penambangan atau seperti apa dan ketika kalian deposit ya itu diarahkan ke sistem menu payment pembayaran ke OI Indonesia ya ini saya klarifikasi kembali ya OI Indonesia tidak mengetahui adanya aplikasi atau website semacam ini sudah berizin atau atau belum ya mereka hanya sekedar menjadi alat untuk pembayaran saja ya karena itu di luar tanggung jawab pihak OI Indonesia itu sendiri ya dan pihak OI Indonesia ya tidak mengetahui adanya merchant-merchant semacam ini apakah sudah terdaftar atau belum mereka tetap menerima sistem pembayaran mereka digunakan untuk aplikasi atau website bernama konsor.io ini sendiri ya bagi teman-teman yang ingin kalian tanyakan silahkan kirim komentar kalian di bawah ini masih sama saja seperti ektoko sebelumnya ya manikim ponzi atau apa ya toko manikim ponzi berkedok PPOP atau menu payment semacam ini ya di sini sudah saya jelas menunya semacam ini ya tidak ada eh lama perusahaan ya tidak ada perusahaannya dimana alamat perusahaan dimana tidak ada hanya sekedar website semacam ini ya dan para afiliator-afiliator ini memang sengaja tidak mencantumkan wajah mereka di website atau aplikasinya ya kemungkinan aplikasinya konsor.io kemungkinan bisa saja ada di playstore ya saya sarankan agar lebih baik kalian lebih berhati-hati sekalipun itu ada ya belum tentu mendapatkan eh legal dan logisnya di OJK ya karena sangat sulit sekali apabila mereka mempunyai legalitas ya karena sistemnya semacam ini manikim ponzi hanya perputaran uang-uang dari member-member yang melakukan deposit dan setor uang dan aplikasinya sejak video ini terbit saya ulangi kembali tidak ada di playstore ya dan itu hanya bisa diakses melalui websitenya konsor.io ya untuk alamat website sudah saya sediakan di link deskript video ya agar kalian lebih berhati-hati ketika melakukan deposit atau store uang di website yang bernama konsor.io ini sendiri karena legalitas di OJK itu tidak ada ya sejak video ini terbit tidak ada legalitas secara resmi di OJK ya karena kedoknya investasi seharusnya masuk di list OJK ya untuk perizinannya ya kemungkinan kalau ada yang ingin kalian sampaikan silahkan kirim komentar kalian di bawah dan yang jelas para avilator atau apa ya agen-agen yang apa ya dibayar oleh pihak konsor.io memang mereka mencari atau merekrut para member-member baru untuk mereka cerumuskan ya dan itu sangat melanggar regulasi yang ada di Indonesia karena aplikasinya atau websitenya belum terjaftar secara resmi ya akan tetapi website dan aplikasi sudah berjalan mencari atau merekrut para member-member baru ya itu sangat melanggar regulasi yang ada di Indonesia ya saya sarankan lebih baik pikir ulang sebelum melakukan deposit atau store uang ya dan mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai konsor.io ini sendiri ya silahkan kalian like share video ini ke masyarakat yang ada di Indonesia agar memahami dan mengetahui adanya aplikasi atau website bergedok PPOB semacam ini ya ini sudah jelas hanya tokoponsi bergedok PPOB ya dan itu tidak ada perizinan sama sekali di OJK ya kemungkinan bisa saja terdaftar hanya di pse.com.info ya dan itu tidak bisa kalian jadikan patokan ya Oke mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai konsor.io ini sendiri kemungkinan di channel sebelah juga sudah banyak yang membahas bisa kalian tonton di sana ya jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapat info-info yang akurat ketika channel ini mengupload video-video baru ya Oke terima kasih saya akhiri wabilai topik walijayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh